Intro Melihat situasi demo tolak omnibus law oleh mahasiswa yang berakhir ricu, DPRD Kota Sorong mengecam aksi tindakan mahasiswa dan kelompok yang memanfaatkan situasi untuk menyampaikan sejumlah aspirasi di luar dari aspirasi yang akan disampaikan, hingga berakhir bentrok dengan aparat keamanan. Kekesalan anggota DPRD ini dikarenakan sudah adanya respon baik DPRD untuk menerima mahasiswa, namun dalam prosesnya terjadi kericuhan, hingga mengakibatkan sejumlah kaca bagian depan kantor DPRD pecah, bahkan sejumlah mobil anggota DPRD dirusak masa. DPRD mengancam jika kasus ini tidak diusutuntas. Kedepannya, DPRD Kota Sorong tidak akan menerima aspirasi dari kelompok tertentu. DPRD juga tidak akan menerima aspirasi para pendemo terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga para terduga pelaku pengrusakan kantor DPRD segera ditangkap. Jika kami belum dan sampai dengan berapa minggu ke depan, kelompok-kelompok yang membuat kekacauan ini, sampai dengan mahasiswa yang mengkoordinir ini tidak dipanggil dan meminta keterangan, dan tidak ada yang bertanggung jawab, selama itu DPRD tidak akan menerima aspirasi oleh siapapun, oleh lembaga apalagi lembaga Cipayu maupun lembaga-lembaga yang lain, yang datang membawakan aspirasi yang sifatnya dari pusat, mau datang bawah sini kami minta maaf, kami tidak akan menerima. Bahkan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong meminta agar tim Satkes COVID-19 segera melakukan pelacakan terhadap para pendemo yang mengikuti aksi tersebut agar dilakukan pemeriksaan COVID-19, karena telah melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Mereka ini harus di-tracing, dilakukan rapid, sehingga tidak menimbulkan lagi kluster baru yang namanya kluster demo. Itu tolong diperhatikan, karena Kota Sorong saat ini sudah tembus angka 1164. Kemarin pada saat demo itu saja, kita Sorong baru naik 114, sehingga menjadi 1164. selamat menikmati.